Sementara itu, dua orang buruh bangunan ditangkap di Tres Narkoba Polda, Sulawesi Barat lantaran kedapatan memiliki sabu sebanyak 31 saset yang siap diedarkan. Di Tres Narkoba, Polda, Sulawesi Barat kembali mengamankan dua orang buruh bangunan setelah terlibat menjadi pengguna sekaligus pengedar narkoba di wilayah Sulawesi Barat. Penangkapan kedua buruh bangunan ini bermula dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa salah seorang tersangka berinisial NR seringkali menawarkan sabu kepada rekan kerjanya saat sedang istirahat kerja. Setelah adanya laporan tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan di rumah tersangka yang berada di Kabupaten Polmat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu saset sabu. Sementara itu, dari hasil pengembangan tersangka NR, polisi mendapat informasi bahwa adanya tersangka lain berinisial MA yang bekerja sebagai buruh bangunan sekaligus sebagai pengedar sabu. Dari informasi tersebut, polisi juga bergerak cepat dan langsung melakukan penangkapan. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah polisi melakukan pengeledahan di kediamannya, polisi menemukan barang bukti berupa sabu selain mengamankan dua orang tersangka, polisi juga mengamankan satu orang yang menjual obat daftar G di Kabupaten Polman berinisial RM. Atas perbuatannya, polisi menjerat dua tersangka pengedar dan pengguna sabu dengan ancaman kurungan penjara masing-masing enam tahun dan tersangka pengedar obat daftar G di ancam dengan kurungan penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainews melaporkan